hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Ustadz Alhamdulillah sehatu alfiyah berdoa pambes pambes Hai udah berapa lama di Indonesia nanti Indonesia satu bulannya satu bulannya jadi seorang sederaku ini ada kedatangan tamu dari Kutua peta atau pangdif peta dari Jepang yaitu Ustadz Dekta kebetulan ke Indonesia selama sebulan nama berkesaya nah mungkin saya mau bertanya terkait pengalaman di sana ya kan Hai Kang kerja di sana nih Pak Dekta ya Hai bagaimana situasi karyawan misalnya orang kerja di sana itu misalnya di dari segi gaji dululah perbandingan gaji karyawan di Jepang dengan yang Pak Dekta nih dengan ada di Indonesia dari segi gaji kira-kira bagaimana perbandingannya ya kalau soal gaji sih Alhamdulillah gede-gede sih di Jepang gitu ya jadi betul-betul pegawai itu dihargai jadi enggak ada perbedaan walaupun dia bos yang punya perusahaan kalau kerja sama kerja dia jadi enggak ada istilah dia santai gitu jadi dia tunjukin Oh ini lagi kerja-kerja lagi main-main jadi bisa kita bareng nih saya pampers bos saya kayak saco juga direktur yang punya perusahaan jadi kerja bareng kita kerja juga iya kerja nggak ada santai-santai masih contoh saya waktu pertama kali pengalaman saya kerja saya nggak tahu itu saco saya lihat perusahaan saya kan bagian kontruksi bos buat jalan pakai dasi pakai jas saya kaget waktu dulu kan saya nggak bisa bisa jepang tuh apa itu saco dia nyampu-nyampu apa itu saya direktur yang punya saya kaget Oh gitu perusahaan mau nyampu jalanan gitu Masya Allah untuk ngasih contoh ngasih contoh gitu enggak jadi kita enggak ada isu gengsi-gengsi disana walaupun kita baju kotor baju apa kita masuk ke supermarket dihargai kita mau beli mobil aja gampang jadi kita tanya kerja dimana disini udah ambil mau mobil yang mana kalau misalnya yang muslim disana kan ada juga banyak muslim banyak itu kalau tiba saatnya sholat ada nggak waktu boleh ada kan ada istirahat jam 12 kita makan satu jam nanti istirahat jam 3 30 menit lagi kita istirahat jam 10 istirahat jadi kerja di Jepang banyak istirahatnya dan istirahatnya pas jam-jam sholatnya muslim misalkan dia disono kerja masuk jam 8 jam 10 istirahat 30 menit nanti kerja lagi nih setengah 11 sampai jam 12 jam 12 istirahat satu jam makan siang kan nah udah jam 11 kerja jam 1 kan berarti di jam 12 kan bisa sholat kita nanti jam 3 ada istirahat lagi 30 menit kan masih masuk bisa buat asar ada tuh setengah 4 kita bisa kurang itu kita sholat berapa jam kerja nih anak 8 tapi kalau kerja sampai 8 jam udah pulang jam 5 pulang kalau musim dingin setengah 5 jam 4 pulang gelap kan dia tapi gaji tetap kalau misalnya gini ada karyawan yang di PHK kalau di Indonesia kan ada di PHK akhirnya nganggul dan ada juga kasus setelah di PHK butuh waktu agak lama baru ada pencairan nah kalau di Jepang karyawan yang misalnya ada di PHK atau di pecat bagaimana nasib murid itu kalau dia seneng dia bahagia dia kenapa saya bilang cuma dapat duit dari pemerintahan kok bisa dapat dibayar kan kita kan ada pajak tiap bulan kan dipotong pajak sekian persen nah 4 nanti ada ada pajak sekian persen kan 4 potong dia buat nah dari pajak itulah jadi tiap bulan kita bayar itu kan bayar pajak kita nih dari pemerintahan jadi uang pajak itu nanti dikembalikan kita lagi jadi kita dapet duit jadi kalau kita dipecat nanti berapa dibayar gitu kan terus tiap bulan selama kita nggak kerja pemerintah tanggung kita dicari kerja dimana kalau kita nggak cocoknya udah diam aja tapi dapat duit tiap bulan dapat di jamin jadi kita ibaratnya lapor jadi misalnya berapa hari dua minggu sekali datang nih buat dicap gitu taks kalau kita dicap di bahasa Jepang dicap tuh angko gitu kan ada kertasnya selembar oh iya dia belum kerja nanti tanggal sekian cek di bank uangnya keluar gitu jadi setiap dua minggu kita lapor belum kerja nanti duitnya cair di bank tanggal sekian datang terus ditanya lagi gimana udah kita kerja belum dicap lagi tapi sambil dicari kamu pekerjaan pemerintah iya boleh cari banyak itu perusahaan kalau kita nggak mau ya udah nggak cocok cari gajinya kecil kita nggak mau cari makanya senang dipecat namanya kubi gitu kan sejual nggak dikubi katanya tapi kita senang apalagi kalau musim dingin dipecat gitu kan enak dia mau jadi rumah kita jalan-jalan cari pecatin apa-apa pulang Indonesia udah gaji mau udah apet pulang yang penting dipecat bukan karena pelanggaran iya dipecat misalnya apa perusahaannya bangkrut apa gimana gitu kadang-kadang kita kadang-kadang ada dipecat kita sakit apa males kerja tetapnya yang namanya dipecat dibayar apalagi kalau kita kecelakaan sedikit aja ini hilang waktunya jutaan yen itu jadi bener-bener gitu banyak yang kecelakaan kerja orang Indonesia yang bisa kerja di Jepang tinggi-tinggi oh iya tapi masalah kehidupan kayak makan apa bagaimana di sana ya makan ya sebenarnya kalau kerja di sana yang murah relatif kalau kita bisa orang makan di restoran ibaratnya kita bisa tiga orang empat orang uang sepuluh ribu kan jadwal masuk ke restoran kan empat-empat orang uang kadang-kadang nggak bisa gitu nggak cukup halusnya nggak masalah tapi yang jadi pikiran saya tuh karya yang dipecat dapak gaji ya sambil pemerintah cari kampung kerjaan iya kan dasyatnya tuh namanya di Jepang tuh enaknya apa jadi dia tuh nggak ada kayak kelas oh ini kejabat sama rata itu jadi hak aja sih manusia itu dihargai iya betul orang kalau polisi saya bikin sini kan saya kerja istirahat jam 12 saya ke kantor polisi berpanjang polisinya ada standby ganti gitu mau ke buang juga terus ke kantor pelurahan gitu ya memuruskan surat itu ada dia ada jadi di suite lah gitu ya Oh ini siang misalnya makan siang ganti dulu gitu jadi nggak ada istilah libur kalau di kita kan jam 12 makan siang tuh tuh nunggu dulu nanti jam 1 kadang jam 2 baru datang jadi nggak dilayanin masyarakatnya kalau disana jadi waktu juga ya iya terus masyarakat itu betul-betul dilayanin waktunya dan dia juga kan pemerintah itu kan digaji sama rakyatnya sendiri dan uang uang maksudnya pajak nah disitu makanya di Jepang itu nggak ada apa-apa jadi pemerintah disana penguasanya dia sangat memahami bahwa dia bekerja digaji pakai uang rakyat betul sehingga betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat jadi betul-betul dia tidak ada kalau di Indonesia enggak pilih saya katanya begitu menang masa bodoh kebanyakannya begitu iya kan nih kenapa saya bilang gitu kenapa Indonesia nggak bisa maju Tuhan yang jangan takut kenapa saya bilang nggak takut dia masuk kerja jadi terjabat jadi sumpah mal Quran saya berjanji misalnya gitu dengan Al-Quran mana begitu udah udah disumpah mau orang Kristen semua Alkitab dilanggar sama dia tetap aja korupsi kalau di Jepang itu kalau terjabatnya dilantik ada nggak kayak di sumpah kita ada sama disumpahkan menjadi dengan kepercayaan masing-masing tuh tapi dia kalau dia nggak sanggup mengundurkan diri aduh saya takut sama Tuhannya iya takut dia mengundurkan diri kalau saya nggak bisa memimpin nih udah berhenti dia mengundurkan diri sendiri salah sedikit mengundurkan diri kalau di Indonesia enggak katanya saya dijolimin di Indonesia kalau jangan begitu dia udah korupsi dekat waduh saya dijolimin apa yang dijolimin dia yang ngelanggar sebetulnya negara kita paling negara paling enak negara Indonesia enggak ada lagi kenapa saya bilang begitu semuanya ada di Indonesia di Jepang itu bayangin aja saya minyak agak ada tapi nggak pernah kekurangan minyak minyak tanang Hai ini orang Jepang nih anaknya ini bahasa Jepang bahasa Jepangnya saya mau makan buku-buku imatabiru goko omatabiru nah itu tadi anaknya Pak Betta ya tinggal di Jepang tetapi mungkin masuk ke Indonesia itu masuk penuh pesantren ya iya dipindahin penuh pesantren sebetulnya Jepang itu bagus ya nggak ada orangnya tepat janji nggak ngebohong nggak mau mencuri dompet hilang aja dikembalikan itu Jepang itu bagus ya cuman saya yang dia nggak punya agama aja itu kalau punya agama benar-benar Islam itu saya rasakan ada di Jepang iya semuanya iya sama itu betul-betul ada di Jepang terus nggak masalah berjenggot pakai Jepang nggak ada larangan artinya Jepang ini Hai tidak menganut agama kayak di Indonesia ada Islam tetapi tingkah lakunya kayak orangnya Islam bener-bener Islam yang taat itu Jepang ada di Jepang jadi jadi seandainya orang Jepang udah tahu agama Islam banyak sih ada yang luar-luar udah masuk Islam itu berbondong-bondong bagi engkau panjang jadi apis Quran gitu jadi imam masjid buka Spreman Yahuza juga ada mau apis Quran udah banyak udah mulai eh pasal Jepang lagi bikin satu lagi nih biar tahu eh saya mau ke Indonesia Boko Indonesia nih iku oh Boko Indonesia nih iku weh eh kalau sakur rata nggak ada sakur rata sakur rata berarti dong kuat tidak ada bukan Oh kan enak gitu kan nggak ada uang jadi enak kali itu ya enak tinggal di Jepang cuman ya dapet duit nah terus terus kalau di kita disini jadi pertanian kan ada setahun bisa panen dua kali bahkan ada tiga kali ya kayak pertanian kalau di Jepang bagaimana pertanian cuman setahun sekali sana pertani hidupnya sejahtera kenapa setahun cuma satu kali sekali jadi dia istilahnya kayak ada kooperasinya gitu kan jadi kalau misalnya padi apa semua dimasukin koperasi jadi JA gitu kan jadi jadi disitu semua barangan bisa dijual orang udah nggak bingung dia mau jual itu nggak bingung jadi nggak ada nggak diketok harganya berapa jadi udah ada pesan harganya nggak ada pemerintah iya udah ada ya jadi kooperasinya bener-bener kalau ini jadi sejahtera gitu hidup yang pertanian apalagi musim dingin ya iya musim dingin yang paling menarik ini adalah karyawan dipecat tetap dibagi dapat kerja-kerja dan dasyat tuh di Jepang nggak ada perbedaan walaupun dia orang asing orang kaya orang miskin kayak kemarin bantuan corona itu kopik gitu ya semua dapat dibagi itu seratus ribu yen satu orang ya anaknya istrinya berapa anak semua dibagi udah mau dokter mau apa dari pemerintahnya iya diganti seratus ribu yen itu sekitar 13 juta per orang per orang iya misalnya ada enam tujuh orang ya dibayar tujuh tujuh ratus ribu yen selama ya itulah sebelah waktu kofi kan ada waktunya ya tapi kan alhamdulillah rejeki rejeki nomplok gitu kan nggak disangka termasuk pekerjaan yang udah apa semua dapet mau kerja dia mau dokter kayak penjara tukang bensi semua dibagi rata anak kecil terus di Jepang itu kan ada kata-kata kayak di Islam tuh banyak anak banyak kerjeki itu baru saya rasakan di Jepang kenapa jadi kita punya anak ditanggung sama pemerintahan uang susunya ada tiap dua bulan di Jepang minyak tanah ada kalau musim dingin kan seorang selalu pakai ada pemanas pakai minyak tanah pakai listrik pakai gas nggak pernah kurang bensin nggak pernah kurang kalau misalnya harga lagi naik dia ikut naik pas turun dia ikut turun di Jepang ikuti harga dunia gitu ya betul dia turun dia ikut turun Hai beli beli-beli ah gemesro ternyata bagus Hai nih ini tombaknya Hai itu itu di Jepang ya karyawan dipecat digaji kubun sawit tidak ada minyak ada minyak goreng tidak langka tidak banyak harga murah standar di sana ada nggak kayak demo-demo karena anti pemerintah kayak di Indonesia ya ada tapi kan di ini nggak kayak di kita kalau di kita mau mati mau apa nggak ditanggapin kalau dia ditanggapin kalau demo nggak ini nanti misalnya apa nggak nggak cocok ngundurkan diri gitu jadi betul-betul ditanggapin kalau yang demo-demo gitu ada tapi nggak sering-sering gitu ya sekarang gimana Urapan aja kalau dia turun kalau demo pemerintahnya turun ya misalnya saya sebagai Menteri apa nih di demo gitu mengundurkan diri dia nggak bisa menjalankan tugasnya lah sebagai Menteri misalnya maaf Menteri minyak Menteri apa gitu kan macam-macam Menteri itu mengundurkan diri gitu kalau di sana di sana ada nggak pemilihan kayak olikota ada kalau di sana bagusnya begini pemilihnya begini maaf jadi dia nggak kayak di kita rame rame dia paling 4 orang 4 orang itu jadi dia di lampu merah di perapatan walaupun dia musim dingin dia begini jadi di perapatan gitu dia begini oh calonnya gitu iya calon nanti ganti ganti jadi dia diormat sama yang liat nanti dadada misalnya oh halau gozaimasu halo halo mas di perompatan jalan iya onigashimasu yoroshiko onigashimasu begitu gitu dadada semua orang tiap liat itu dia di ini jadi di tiap-tiap rapatan ampu merah itu pemilihan meli kota itu ada nggak kayak seorang wajar itu nggak ada pagi-pagi ngasih di nggak ada di sana mah cukup paling 2-3-4 orang walaupun musim dingin dia pakai jas walaupun hujan-hujanan tetap dia pakai jas selamat pagi misalnya gitu kan ya calonnya itu iya yoroshiko onigashimasu gitu kan jadi misi-misinya disebutin pakai pengaruh suara iya pakai pengaruh suara ada cuma beberapa orang aja gitu 4 atau 3 nggak ada kayak di kita rame rame pake mobil pasas panuk nggak ada mau ngabisin biaya kalau di sana ada nggak kayak wale-wale utiop gang-gang tuh foto nggak ada paling jadi tempat kayak di kita balik desa lah gitu kan fotonya berapa calonnya ada misalnya ada 12-11 paling gitu aja nggak ada foto-foto kan di balik desa-balik desa aja ini calonnya gitu jadi kan tidak menghabisin anggaran gede tuh di Jepang tuh biaya pemilih itu jadi makanya nggak ada yang korupsi kalau di kita kan menghabiskan biaya ya mau pemilu-pemilu sih buf2 muncul yang kita bahas tadi apa tenaga kerja tenaga kerja